Akhirnya terjawab pemicu Tarsum tega memutilasi istrinya yakni Yanti hingga menghebohkan warga di Ciamis. Diketahui ada sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus mutilasi tersebut. Ponakan pun membongkar awal mula perilaku depresi Tarsum tersangka mutilasi istri di Ciamis yang mulai terlihat. Sang keponakan bernama Herawati menyebut Tarsum memang sudah terlihat depresi sebelum bulan Ramadan 2024 lalu. Ada pun perubahan perilaku Tarsum menjadi banyak melamun dan untuk mengobrol menjadi tidak nyambung. Kala itu Herawati menduga Tarsum stres karena bisnis jual-beli kambingnya tidak lancar. Hingga akhirnya di malam rabu sebelum kejadian Herawati dan keluarga terkejut mendapat laporan dari keluarganya bahwa Tarsum mengamuk di kampung. Momen ini disaksikan oleh RT warga setempat hingga Yanti yang kewalahan. Akibat aksi nekat tersebut Tarsum pun mengalami luka di bagian kepala sampai harus minum obat. Pasca kejadian di selasa malam pada rabu sore 1 Mei 2024, saudara pelaku dan korban menjenguk Tarsum tetapi respons pelaku justru mengejutkan. Bahkan Tarsum saat itu mengusir anak sulungnya yakni Lisna alias Lilis dan cucunya nenek. Akhirnya pun terjawab pemicu Tarsum tega memutilasi istrinya yakni Yanti hingga menghemohkan warga Ciamis. Diketahui sudah ada sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus mutilasi ini. Selain tetangga, anak pelaku dan korban juga mengurai kesaksian kepada penyidik. Dari hasil pemeriksaan terhadap CP didapatkan fakta baru bahwa pemicu Tarsum memutilasi istrinya diduga karena stres terlilit utang-piutang. Bukan hanya satu, pelaku dan korban diduga punya banyak hutang di bank dan dengan bosnya. Akibat masalah hutang dengan bos itulah yang membuat Tarsum semakin depresi. Selain karena hutang, ada persoalan lain yang diduga menjadi pemantik rasa emosi di diri Tarsum memuncak kepada istrinya. Keluarga menduga Tarsum memendam kekesalan kepada Yanti karena korban selalu memanjakan anak bungsunya. Selama ini korban memang dikenal sering mengalah melihat tingkah nakal sang putra, termasuk dengan selalu merebus sepeda motor yang digadaikan oleh anak bungsunya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!